Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di program Change Express Podcast Melawan COVID-19 Kali ini kita kedatangan Sosok muda Asli kelahiran Cianjur Beliau aktif Di berbagai bidang usaha Sosio-preneur juga Banyak sekali mendapatkan penghargaan Aktif di beberapa komunitas Pengusaha juga Selamat datang Kang Mario Siap Mario Depis Kadang Kalau saya kan orang Sunda Kang Jadi bahasa-bahasa Luar itu agak sedikit kaku Kang Mario Kita punya program Namanya Melawan COVID-19 Melawan COVID-19 ini adalah bagian dari upaya media Membantu pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 Tapi Bahasan kali ini mungkin beda Bukan artinya Membahas secara Ketersebaran COVID-19 Tapi dampak Ekonomi Dampak ekonomi dari COVID-19 itu Kita tahu Sekarang ini mungkin Kang Mario juga melihat Berita-berita Baik itu nasional Internasional bahkan Pengangguran meningkat gara-gara COVID-19 Artinya kan Perlu Bukan hanya pemerintah Kita juga harus terlibat aktif Bagaimana Mencari cara Biar ekonomi ini tetap Berjalan seperti biasa COVID-19 Banyak sekali Menghasilkan Epek yang sangat buruk Di luar PHK Banyak juga pedagang yang Collab lah ya Bisa dibilang collab Dari skala kecil maupun Sampai ke perusahaan-perusahaan besar Sebelum kita bahas Sebelum kita bahas Ketema yang utama Mungkin bisa diceritakan dulu Kang Apa sih Sosio Trainer itu Ya Jadi Terima kasih sebelumnya Kang datang Atas Mengundang ke acara ini Jadi Mungkin saya perlu Cerita sedikit tentang Apa itu Sosio Trainer Jadi sebenarnya Istilah ini mah Baru-baru muncul Sebetulnya baru Didefinisikan Tapi Secara praktik Ini sudah Jauh-jauh hari sih Terjadi di Indonesia Sebetulnya Nah Kalau boleh dibilang Sosio Trainer Dalam definisi Hari ini itu adalah Sebenarnya entrepreneur Kewirausahaan Fokusnya nyari uang Tapi kemudian memberikan Dampak sosial yang besar Tapi Memang ini juga perdebatan Di banyak kalangan sih Karena Setiap Kewirausahaan itu Entrepreneurship itu Itu selalu menghasilkan Dampak sosial Sebetulnya Nah Tapi kalau di Sosio Trainer Yang dari Definisi baru ini Di teman-teman Penggiat sosial Itu kemudian Kegiatan Usaha Tapi yang Kemudian Menyelesaikan persoalan-persoalan Sosial yang Begitu besar Di Di daerahnya Mau kota Mau segala macem Yang contoh yang hari ini Benar-benar Kelihatan itu Misalnya Gojek Gojek itu Walaupun mereka Tidak mengklaim dirinya Sosio Trainer Tapi dia adalah Wirausahaan sosial Sebetulnya Jadi contohnya Dia menyelesaikan Permasalahan sosial Yang cukup banyak Misalnya Persoalan pengamburan Terus kemudian Persoalan transportasi Rumitnya Kita masih ingat Lima tahun kebelakang Transportasi itu Rumit sekali Di Indonesia Tapi ketika Gojek hadir Dia menyelesaikan Problem itu Termasuk juga Problem sosial Di Konsumen sendiri Diselesaikan oleh Gojek Banyak hal yang Diselesaikan oleh Misalnya Transparansi jarak Transparansi ini Jadi Sebetulnya Itu salah satu contoh Yang Yang jelas sekali Gojek itu Sosio Trainer Yang paling memberikan dampak Bagi Bagi apa Bagi Indonesia Jadi dia hanya Bicara sama kota Bagi Indonesia Secara utuh Dan kemudian Banyak Kemudian regulasi Yang kemudian tergagap Gagap juga Menyikapi Persoalan-persoalan Nah dari sekarang Ini menjadi Trend besar Bahwa anak-anak muda Harus mulai sudah memikirkan Dampak sosial Di setiap usaha Yang mereka lakukan Jadi memang Sosio Trainer Itu lebih Inisiatifnya Menyelesaikan persoalan-persoalan Sosial yang ada Di daerah Bahkan di Indonesia Mungkin juga di dunia Nantinya Tadi kan berbicara Apa Permasalahan Sosial ya Di sisi ekonomi Tapi kan juga Kalau boleh Ya kalau Gak apa-apalah Kita sebut aja Meraknya Gojek Gitu kan Bahasanya Di masa pandemi Juga kan Kita langsung Kebahas Soal masa pandemi Terpengaruh juga Jadi ketika Usaha Atau ekonomi Sulit Ya kita juga Jangan kan kita berbicara Di pusat lah Kita biskupnya Cianjur dulu kan Banyak teman-teman Teman-teman Pengbudi online Itu juga Terdampak Dengan COVID Nah Apakah Sosio Trainer Itu juga Atau Kita sebut Apakah masalah itu Juga bisa Masuk ke Sosio Trainer Atau sebetulnya Jadi gini Sebetulnya Masalah itu kan Pasti akan selalu ada Cuman memang Perlu ada Inisiatif-inisiatif Yang lebih Masif lagi Teman-teman muda Terutama Karena gagasan mereka Lebih fresh Dan lebih Bisa melihat Zaman ke depan Itu Lebih Dekat Jadi Fenomena sosial Terkait COVID Hari ini Misalnya Saya yakin Teman-teman Yang Kewirausahaan sosial Yang pun acara Pandang Wirausahaan sosial Melihat ini Sebagai peluang Usaha Kemudian Jadi Kami selalu melihat Bahwa Problem besar itu Kemudian akan Memunculkan Peluang-peluang Usaha baru Jadi memang Tidak Sebetulnya Mengkhawatirkan Tapi Saya yakin Akan ada Inisiatif-inisiatif Baru Yang muncul Nanti Yang akan Memberikan Apa ya Satu hal Yang mengagetkan Nanti Bagi kita Contohnya Sekarang Yang kelihatan Dari Persoalan Misalnya COVID hari ini Yang muncul itu Sekarang Berobat Via telepon Misalnya Sudah Sudah mulai Atau Misalnya Terkait yang Fenomena Gojek Misalnya Hari ini Ini kan Kemudian Juga Memunculkan Inisiatif Dari teman-teman Di Gojek Sendiri Misalnya Yang biasanya Memakai Aplikasi Itu Sebagai Usaha Itu Melihatnya Menjadi Peluang Baru Juga Kemudian Bagi Teman-teman Yang selama Ini Menganggap Gojek Ada Kompetitor Misalnya Ketika Kita Dipaksa Karena Pandemi Ini Menurut Saya Adalah Cara Paling Jitu Memaksa Kita Membentuk Beradaptasi Secara Sepat Dengan Revolusi Industri 4.0 Bagaimana Dengan Pengusaha Kecil Atau UMKM Beda Kasusnya Mungkin Beda Ketika Gojek Atau Grab Atau Sejenis Yang Lainnya Mungkin Mereka Punya Cara Karena Mereka Punya Tim Yang Hebat Karena Perusahaan Besar Juga Kita Bisa Sebut Sekarang Perusahaan Besar Beda Beda Kasus Dengan Pengusaha Pengusaha Kecil Tidak Sampaikan Mungkin Pemikiran Mereka Tidak Sampai Kesana Nah Mungkin Bisa Saja Ada Kekhawatiran Dari Mereka Kalau Pengusaha Besar Mereka Gampang Pinye Uang Ke bank Dan segala Macam Tapi Kami Sebagai Pengusaha Kecil Tidak Bisa Berbuat Banyak Terutama Pedagang Mungkin Apa Yang Harus Mereka Lakukan Jadi Selama Ini Kita Tidak Boleh Dibilang Karakteristik Mohon Maaf Menyebutnya Mental Kita Sebagai Pelaku Usaha Itu Sering Merasa Nyaman Dengan Kondisi Yang Ada Selalu Begitu Berulang Terus Begitu Jadi Ketika Ada Perubahan Drastis Kita Tidak Mau Beradaptasi Sudah Merasa Nyaman Dengan Ruang Yang Ada Hari Ini Tapi Ketika COVID Terjadi Mau Tidak Mau Kita Kan Berubah Arah Karena Semuanya Bukan Hanya Kita Saja Kemudian Semuanya Merasakan Dampak Jadi Kalau Bisa Dibilang Kecil Besar Semuanya Merasakan Dampak Menurut Catatan Saya Sekarang Dari Survei 2020 Awal Pas Pertama Kali COVID Terjadi Di Luar Negeri Misalnya Yang Catatan Saya Senang Dengan Data Jadi Turis Transportasi Penerbangan Segala Macam Otomotif Konstruksi Manufaktur Financial Service Edukasi Minyak Dan Gas Itu Perusahaan Yang Terdampak Itu Besar Besar Semua Dan Besar Itu Kemudian Memberi Dampak Kepada Yang Kecil Kecil Tapi Kemudian Bertumbuh Dan Bertahan Itu Agriculture Itu Tumbuh Pelan Pelan Walaupun Grafiknya Tidak Besar Tapi Tetap Bisa Bertahan E-commerce Itu Tumbuh Pesat ICT Terus Kesehatan Personal Terus Pengorahan Makanan Yang Sehat Sampai Ke Medical Supply Itu Tumbuh Pesat Nah Sekarang Mau Tidak Mau Kalau Sekarang Kemarin Kemarin Pelgulaku Usaha Kecil Itu Nyaman Dengan Kondisi Yang Ada Misalnya Tidak Mau Memanfaatkan Teknologi Digital Hari Ini Mereka Terpaksa Memanfaatkan Misalnya Ketika Pembayaran Kemarin Kita Masih Terbiasa Dengan Uang Kertas Hari Ini Itu Orang Sudah Mulai Beradaptasi Memanfaatkan Wallet Secara Terpaksa Karena Aware Dengan Pesehatan Dan Kemudian Pelaku UMKM Juga Mulai Belajar Cepat Jadi Sebenarnya Saya Melihatnya Kita Kemudian Belajar Cepat Dengan Revolusi Industri 4.0 Dan Saya Melihat Covid Ini Sarana Belajar Yang Paling Cepat Terkait Transformasi Digital Terutama Kenapa Karena Kalau Tidak Ada Ini Kita Akan Ketinggalan Jauh Sekali Terkait Transformasi Digital Tapi Kasusnya Beda Ketika Tadi Bicaranya Kata Kang Mario Mental Perilaku Kebiasaan Masyarakat Kita Berarti Ada yang Salah Dengan Perilaku Salah Satu Contohnya Misalnya Di Pendidikan Sebelum Covid Terjadi Guru Melarang Siswa Kemudian Menggunakan Gadget Di Sekolah Sekarang Guru Memaksa Siswa Menggunakan Gadget Sementara Di Kondisi Kita Ngobrol Revolusi Industri Korelasinya Revolusi Industri 4.0 Dan Covid Ketika Revolusi Industri 4.0 Masuk Sudah 5 tahunan Ke Indonesia Kita Tidak Mengalami Perubahan Yang Drastis Bagi Perilaku Kita Jadi Hanya Dinikmati Perusahaan Perusahaan Besar Jadi Seperti yang Katalan Bojek Menikmati Karena Mereka Aware Lebih Awal Terus Kemudian Perusahaan 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 Google Dan segala Macem Itu Lebih Dulu Kan Yang Besar Besar Tapi Kita UMKM Kecil Masih Belum Memanfaatkan Teknologi Tersebut Untuk Mendongkrak Usaha Untuk Masarkan Produk Keluar Tapi Sekarang Kalau Boleh Dibilang Banyak Inspirasi Inspirasi Baru Yang Tiba Tiba Misalnya Mereka Bisa Masarin Produk Yang Hari Ini Gak Laku Misalnya Tidak Laku Di Negara Lain Misalnya Produk Jamu Jamuan Sekarang Sudah Mulai Banyak UMKM Jamu Yang Mudah Export Juga Mereka Mencari Celah Sekarang Peluang Mencari Celah Jadi Saya Melihatnya Revolusi Industri 4.0 Ini Tidak Akan Bisa Dilawan Tapi Kemudian Covid Menyadarkan Kita Bahwa Ini Adalah Jalan Untuk Kita Bertahan Di Masa Depan Menghadapi Apalagi Mengharap Menghadapi Banyak Sekali Serangan Teknologi Yang Kita Hanya Sebagai Pengguna Sebagai User Bukan Kemudian Mendapatkan Manfaat Ekonomi Besar Jadi Saya Melihatnya Ini Momentum Daripada Menyikap Sejalan Negatif Saya Mengarap Kalau Kang Mario Melihat Iklim Usaha Di Masa Pandemi Ini Sekarang Gimana Nah Jadi 2020 Awal Tadi Saya Cerita Saya Lakukan Pemetaan Dampak Terhadap Ekonomi Cianjur Sebetulnya Kalau Dilihat Kita Melihatnya Ekonomi Cianjur Itu Misalnya Adalah Pariwisata Dan Kemudian Pertanian Kata Kuncinya Kita Selalu Di Sana Bicara Di RPJMD RPJMP Dan Segala Macem Di Government Yang Mau Tidak Mau Regulasi Itu Kan Menjadi Apa Urat Nadinya Pembangunan Dan Ekonomi Cianjur Kemudian Saya Melakukan Pemetaan Awal Itu Dan Kemudian Memang Sering Diskusi Juga Banyak Dengan Teman Teman Di Government Komunitas Dan Pelaku Usaha Bahwa Kita Jangan Melihat Dampak Itu Yang Jadi Persoalan Pariwisata Saja Kemudian Saya Kemudian Memetakannya Sampai Dampak Itu Ternyata Kita Sampai Puluhan Lapis Kedalam Yang Selama Ini Gak Pernah Kelihat Gitu Jadi Misalnya Kita Bicara Pariwisata Siapa Yang Hidup Dari Pariwisata Kalau Boleh Disebut Misalnya Saya Catat Kemudian Irisan Irisannya Dari Pariwisata Itu Yang Hidup Pariwisatanya Selama Ini Kelihatan Sama Pemerintah Yang Selalu Disupport Tapi Yang Hidup Dari Pariwisata Itu Yang Lapis Pertama Itu Hotel Dan Resto Yang Ada Di Sekitar Orang Itu Terdampak Di Hotel Dan Resto Ini Siapa Hidup Dari Hotel Dan Resto Ada Disana Misalnya UMKM Yang Biasanya Masuk Produk Ada Petani Yang Biasanya Masuk Produk Kesana Terus Kemudian Lapis Berikutnya Lagi Siapa Yang Hidup Dari Hotel Dan Resto Oh Ternyata Ada Event Organizer Yang Hidup Dari Sana Event Organizer Kecil Kecil Ini Musisi Yang Main Dari Cafe Ke Cafe Itu Terdampak Selama Ini Mereka Luput Dari Perhatian Terus Teman Sampai Ke Salon Ke Penata Panggung Ke Gala Macem Sampai Yang Bagian Angkat Angkat Son Itu Kemudian Menjadi Terdampak Juga Selama Ini Kan Kita Hanya Melihat Lapis Sana Jadi Kalau Saya Melihatnya Dampak Ini Berasa Panjang Kelapis Lapis Yang Kata Kuncinya Di Sana Bagaimana Kemudian Kita Bisa Mengikapi Itu Dan Tidak Menjadikan Itu Sebagai Apa Ya Hal Yang Menghambat Gerak Ekonomi Kan Makanya Kemudian Memang Perlu Ada Stimulus Kebijakan Dari Government Juga Memang Korelasinya Panjang Sekali Tapi Kadang Masyarakat Juga Masyarakat Masyarakat Kita Ini Ya Punten Kita Bicara Kemarin Ada Bantuan Untuk UMKM Dari Pemerintah Menggelontorkan Uang Senilai 2.400.000 Kalau Gak Salah Koreksi Kalau Salah Mendadak Semua Itu Jadi UMKM Ya Nah Sebetulnya Kan Ini Yang Seperti Saya Bilang Pilih Laku Masyarakat Yang Memang Terlalu Pengen Gampang Untuk Mencari Uang Bahasanya Jadi Peran Pemerintah Juga Sedikit Apa ya Sedikit Banyaknya Dianggap Kan Kebiasaan Ya Punten Kebiasaan Pemerintah Kita Selalu Memberikan Uang 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 Dan Uang Contoh Kita Ketika Berbicara Cianjur Program Untuk Bantuan UMKM Itu Kebanyakan Bantuan Modal Ketika Berbicara Pemasaran Mereka Sulit Kita Berbicara Tadi Kang Mario Bilang Ada Beberapa Irisan Yang Dilihat Ketika Berbicara Regulasi Regulasi Perusahaan UMKM Itu Mau masuk Ke Salah satu Perusahaan Itu Sulit Sulit Nah Pemerintah Khususnya Daerah Kita bicara Pemerintah Daerah Tidak Sampai Kesana Tidak Sampai Kesana Bahkan Untuk Promosi Aja Hanya Tahun Sekali Gitu Nah Saya Kemarin Coba Mengganding Teman-teman UMKM Saya Sharing Sedikit Saya Coba Mengganding Teman-teman UMKM Masuk Ke Perusahaan Retail Nasional Dan Ternyata Regulasinya Itu Ketat Sebetulnya Kata Dinas Itu Ketika Mau Masuk Barang Sejenis Makanan Itu Cukup Hanya Dengan PIRT Tapi Perusahaan Itu Menolak Tidak Cukup Dengan PIRT Harus BPOM Mereka Ini Kesulitan Nah Bagaimana Nih Karena Akang Tadi Bilang Sering Masuk Kerana Government Berbicara RPJMD Sering Memberikan Masukan Dan Segala Macem Ada 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 Nggak Sih Yang Harus Dilakukan Pemerintah Itu Apa Jadi Kalau Boleh Dibilang Jadi Begini Saya Melihatnya Beberapa Tahun Ini Sebenarnya Cukup Menarik Kalau Melihat Fenomena Regulasi Di Pemerintah Saya Menyikapinya Karena Saya Concern Persoalan UMKM Dan Ekonomi Awal Maret 2020 Saya Masih Ingat Perda UMKM Itu Bunyi Saya Masih Ingat Empat Tahunan Yang Lewat Saya Bicara Hal Tersebut Dengan Beberapa Anggota Dewan Perda UMKM Setiap Tahun Saya Mengingatkan Pentingnya Perda UMKM Nah Ketika Perda UMKM Itu Empat Tahun Tidak Terperhatikan Saya Kemarin Tiba-tiba Melihat Perda UMKM Itu Bunyi Di Dan Di Tanda tangan Pah Bupati Saya Melihat Ini Suatu Terobosan Yang Besar Sekali Kemudian Saya Baca Pasal-pasal Di Perdanya Ini Galak Kalau Saya Bilang Kota Bandung Itu Hanya Mewajibkan Retail Modern Menyerap 10% Di Perdanya Mereka Cianjur 20% Mewajibkan Retail Modern Menyerap Produk UMKM Satu Kata Kunci Nah Terus Kemudian Kata Kunci Kedua Kata Kunci Kedua Peningkatan Kapasitas Selama Ini Boleh Dibilang Misalnya Terkait Pemasaran Selama Ini Kan Boleh Dicoba Dicek Berapa Anggaran Kita Misalnya Terkait Lokasi Misalnya Peningkatan Kapasitas UMKM Terbatas Sekali Kalau Dianjir Sementara Jumlahnya Kalau Angka Angkanya Kita Bisa Perdebatkan Ada Beberapa Angka Ada 60.000 Ada 50.000 Dan Soal Angka Itu Bisa Jadi Perdebatan Tapi Anggap Kita Ambil Yang terkecil Misalnya 40.000 Pelaku UMKM Dengan Peningkatan Kapasitas Yang Tidak Terarah Misalnya Cianjur Bicara Cianjur 40.000 Misalnya Angkanya Ada Macem-macem Angka Angka Yang besar 60.000 Angka Yang paling Kecil 30.000 Tapi Moderat Kita Ambil 40.000 40.000 Angka Itu Peringkatan Kapasitasnya Bagaimana Apa Arahnya Kemana Kemudian Kebijakan Kebijakan Nah Di perda Itu Kemudian Bunyi Ada Produk Unggulan Nah Definisi Produk Unggulan Itu Apa Kan Begitu Ketika Masuk Ke Retail Berarti Mau Tidak Mau Si UMKM Mereka Punya Standar Sendiri Karena Tidak Mau Produk Nganggur Dan Diem Lama Di Etalase Dan Gerai Mereka Nah Itu harus bunyi Produk Seperti apa Yang Bisa Masuk Nah Di sana Kemudian Intervensi Pemerintah Nah Di perda Ini Kemudian Bunyi Saya Baca Detail Setiap Pasal Perpasalnya Kemudian Kaji Ini Galak Pisan Perdanya Dan Ini Menguntungkan Bagi UMKM Makanya Terkait Covid Juga Dan Terkait Masa Depan Juga UMKM Kemudian Harus Aware Dengan Persoalan Perda Ini Kemudian Dan Ini Harus Dikawal Kemudian Turun Sampai Jangan Sampai Diperda Saja Tapi Kemudian Perlu Perkuat Sampai Perlu SK Bupati Kemudian Yang Menguatkan Bahwa Semua retail Modern Harus Menyerap 20% Atau Meningkatkan Kapasitas Kalau mereka Tidak Bisa Serap Tingkatkan Produk Seperti Apa Yang Bisa Diserap Sejauh Ini Awareness Para pelaku UMKM Tentang Regulasi Ini Gimana Nah Ini Saya Consen Disana Saya Bilang Ini Galak Memang Harus Dikawal Itu Satu Perda Terkait UMKM Kedua Saya Juga Kaget Juga Perda Pengembangan Ekonomi Kreatif Itu Juga Bunyi Di Kita Nah Di Perda Pengembangan Ekonomi Kreatif Itu Bunyinya Juga Detail Sekali Pasal Pasalnya Jadi Saya Melihat Pemerintah Cukup Serius Ini Bulan Maret Berarti Pas Belum Covid Pemerintah Cukup Serius Dalam Persoalan Pengembangan Ekonomi Kedepannya Tinggal Kemudian Bagaimana Mempermulakan Itu Agar Menjadi Sebuah Kebijakan Yang Terarah Memang Perlu Masukan Dari Banyak Pihak Nah Saya Melihat Dari Kacamata Itu Kemudian Nah Kemudian Kaitannya Misalnya Dengan Dana Modal Dan Segala Macam Dalam Kondisi Kalau Cara Pandang Saya Dalam Kondisi Hari Ini Saya Melihatnya UMKM 2,4 Juta Rupiah Per Orang Tiba 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 Ada UMKM Dadakan Segala Macam Saya Melihatnya Ini Persoalan Perputaran Uang Yang Kayak Kayak Membatasi Pisang Jajahan Keluar Sementara Perputaran Uang Itu Mending Saya Melihatnya Ini Upaya Pemerintah Pusat Saja Kemudian Menjamin Bahwa Uang Itu Tetap Berputar Agar Kemudian Nanti Ujian Belanja Juga Beberapa Setelah Uang Keluar Geliat Pasar Keliatan Beda Sebelum Sebelum Uang Itu Diturunkan Kalau Saya Senang Mengamati Itu Keliatan Geliat Pasar Geliat Mal Geliat Jalan Jalan Mulai Agak Macet Mulai Dibuka Lagi Mulai Agak Macet Itu Berarti Ada Ekonomi Yang Gerak Macet Itu Indikator Ekonomi Kalau Kalau Disana Melihatnya Saya optimis Setelah ini Kita akan Baik-baik Saja Tapi Cuman Memang Harus Ada Persiapan Persiapan Tertentu Bagi Masyarakat Setidaknya Selesai Covid Kita Bisa Menghadapi Dunia Ini Dengan Lebih Baik Misalnya Saya menyebutnya Sekarang Itu Kalau Saya Diskusi Sama Teman Teman Ini Masa-masa Hibernasi Seperti Beruang Tidur 6 bulan Musim Dingin 1 tahun Musim Dingin Panjang Karena Kita Sudah Makan Banyak Kemarin Tapi Hibernasi Ini Harus Dimanfaatin Hal Yang Positif Misalnya Terkait Upskilling Kapasitas Bagi Diri Kita Agar Kemudian Ketika Covid Ini Sudah Dinyatakan Atau Paling Tidak Vaksin Sudah Kita Bisa Menghadapi Apa Kedepannya Lebih Baik Lagi Dan Bisa Bersaing Dengan Negara-negara Lain Juga Tentunya Kalau Melihat Cianjur Sendiri Gimana Yang Terkait Apa Ya UMKM Ini Di Masa Pandemi Ini Kalau Sekarang Melihatnya Mau Tidak Mau Kita Perlu Upskilling Masa Pandemi Ini Karena Pandemi Ini Saya menyebutkan Replika Kecil Dari Revolusi Industri 4.0 Masa Depan Itu Kan Begini Ini Replika Kecil Kita Sedang Diuji Coba Tapi Persaingan Tidak Terlalu Ketat Bayang Kalau Nanti Pas Revolusi Industri 4.0 Itu Benar-benar Merambah Kesemua Hal Dan Kita Kemudian Tidak Terbiasa Dan Tidak Belajar Banyak UMKM Kecil Akan Ketinggalan Banyak Internet Harus Belajar Jualan Online Karena Sekarang Harus Dipaksa UMKM Yang Biasanya Hanya Produsen Sekarang Kalau Enggak Salah Cianjur Itu Ada Forum UMKM Itu Sejauh Mana Pergerakannya Maksudnya Pasti Dalam Satu Forum Ada Diskusi Sosialisasi Atau Program Pembinaan Itu Jalan Gak Jadi Cianjur Ini agak Unik Dulu Memang Ada Forum UMKM Terus Kemudian Muncul Komunitas Yang cukup Banyak Terutama Terkira UMKM Geraknya Cukup Bagus Saling Menguatkan Kemarin Seinget Pas Awal-awal Covid Gerakan Kawan-kawan Itu Misalnya Beli Produk UMKM Sendiri Beli produk Teman Beli Keranjang Beli Warung tetangga Satu keranjang Isinya Macem-macem UMKM Itu Saling Beli Saling support Awal-awal Pandemi Itu Saling 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 Jadi Kalau dari Sisi Komunitas Memang Saling Menguatkan Cukup Banyak Sebenarnya Tidak hanya Forum Saja Ada IPMI Ada IWAPI Ada Asosiasi UMKM Cipanas Ada HIPMI Ada Macem-macem Ada GCI Segala macem Jadi Cukup Banyak Jadi Sekarang Cukup Tumbuh Sisi Komunitas Itu Kan Bicara Komunitas Berbicara Komunitas Nah Peran Pemerintah Sendiri Gimana Peran Pemerintah Usus Pemerintah Lokal Ya Di luar Regulasi Yang tadi Sudah Diterbitkan Gitu Kalau Dilihat Sekarang Tapi Ada Penguatan Penguatan Yang Terjadi Beberapa Bulan Kebelakang Paling tidak Satu bulan Dua bulannya Terjadi Beberapa Penguatan Pelatihan Terus Kemudian Permodalan Segala macem Cuma Pas Di Awal Covid Kalau Boleh Dilihat Juga Memang Semuanya Kemudian Ngerem Saya Masih Ingat Juga Ada Berapa Program Yang Belum Terrealisasikan Misalnya Terkait Pembangunan Gedung Kreatif Di Cianjur Rencana Itu Kan Bulan Februari Awal Sudah Mulai Dibangun Tidak Anggarannya Mulai Ditarik Lagi Banyak Program Yang Ditarik Dan Tiba Tiba Sok Jadi Sekarang Melihatnya Responnya Cukup Banyak Kemarin Misalnya Saya Mengisi Juga Satu Diminta Mengisi Juga Satu Materi Keteman Pelaku UMKM Muda Misalnya Di Mana Di Cipanas Misalnya Terkait Konsep-konsep Pemulihan Ekonomi Daerah Misalnya Terus Kemudian Saya Juga Melihat Pemerintah Sekarang Lagi Menyiapkan Skema Pemulihan Ekonomi Daerah Juga Di Cianjur Akan Masa-masa Covid Ini Tidak Perkirakan Satu Tahun Kedepan Seperti Apa Dan Kita Perlu Siapkan Rencana Saya Melihat Ada Upaya Upaya Juga Ke Arah Sana Gitu Dari Ininya Tapi Memang Perlu Diberikan Input Masukan Dari Banyak Pihak Karena Kalau Apa Kita Memberikan Pemerintah Berpikir Sendiri Dengan Kondisi Yang Ada Sementara Mereka Bukan Pelaku Memang Harus Dari Pelaku Juga Ikut Memberikan Masukan Dan Gagasan Jadi Lebih Kaya Karena Saya Percaya Pola Pembangunan Partisipatif Itu Yang Buat Bisa Membangun Cianjur Lebih Kalau Saya Tadi Menggarisbawah Ketika Perda UMKM Itu Muncul Dan Disebutkan Bahwa 20% Produk UMKM Itu Harus Terserap Sama Perusahaan Kita Itu Yang Jadi Pertanyaannya Mampu Nggak Pelaku UMKM Ini Mengisi Kuota Itu Karena Yang Saya Sering Belanja Kebetulan Saya Sering Belanja Di Toko Kita Sering Belanja Dengan Di Tempat Itu Saya Lihat Produk UMKM Memang Ada Tapi Produk Lokal Cianjurnya Itu Nggak Ada Nah Ini Sebenarnya Yang Jadi PR Pemerintah Membuat Regulasi Mendukung UMKM Tapi UMKM Sendiri Rata Rata Ketika Saya Bertanya Dengan Teman UMKM Keterbatasannya Modal Akhirnya Pasar Luar Yang Memanfaatkan Nah Itu Harus Ada Solusinya Gitu Jadi Kalau saya Dari kacamata Saya Memang Perlu Ada Penguatan Kapasitas Terutama Persoalan Standarisasi Standarisasi Produk Yang bisa Diterima Market Tersebut Karena Tidak Hanya UMKM Saja Sebetulnya Bukan Hanya UMKM Produk Fisik Tapi Banyak Hal UMKM Produk Seni Dan Budaya Kita Juga Nggak Diterima Di Pasar Lokal Contoh Coba Kan Jalan-jalan Ke beberapa Hotel Saya Nggak Perlu Sebutkan Di Mau Bintang Lima Di Bintang Empat Dengar Musik-musik Yang dimainkan Misalnya Musik Bali Misalnya Di Cianjur Yang Kalau saya menyebutnya Cianjur Sebagai pusat Peradaban Musik Misalnya Ada Empat ratusan Tahun Kita Punya Seni Mamawas Kan Kita Bisa Klaim Kita Sebagai Kota Peradaban Peradaban Tertua Juga Misalnya Di Indonesia Salah satunya Tapi Yang diputar Di sana Misalnya Musiknya Musik Bali Musik Apa Pas Peras Makan Sarapan Pagi Judulnya Perasmanan Tapi Musiknya Misalnya Musik Jawa Bukan Saya Mengkotomi Itu Tapi Ini Kita Berada Di Satu Wilayah Yang Secara Peradaban Kita Kaya Dengan Persoalan Identitas Budaya Tapi Ini Tidak Diterampatkan Ini Kan Juga PR Besar Jadi Memang Perlu Ada Regulasi Turunan Yang Kemudian Mengikat Dan Teman-teman Saya menyebut Selalu Teman-teman Karena Memang Tidak Ada Bedanya Karena Mereka Hanya Posisi Birokrat Misalnya Kita Di Posisi UMKM Atau Pelaburusaha Teman-teman Di Birokrat Memang Juga Harus Paham Terhadap Persoalan Konteks Kewilayahan Hari ini Termasuk Persoalan Kesejarahan Di kita Juga Padahal Itu kan Narasi Yang kemudian Menguatkan Misalnya Saya masih Ingat Pas Perdebatan Tugu Bubur Berapa tahun Yang lewat Saya Ingat Dari Kacamata Saya Sebagai Pelaku UMHM Saya Bersyukur Ada Apresiasi Terhadap Cuang Bubur Terus Kemudian Tapi Dari segi Estetika Biarkanlah Itu wilayah Seniman Tapi Dari Sisi Pelaku UMKM Ada Satu Identitas Kita Yang Kemudian Ditampilkan Kan Itu Penting Buat Cianjur Kota Bubur Nah Pertanyaannya Kemudian Apa Bedanya Bubur Ayam Cianjur Dan Bubur Ayam Yang lain Ini Perlu Definisikan Jadi Ngobrolnya Persoalan Etnografi Persoalan Budaya Memang Saring Saring Keterkaitan Semua Dan Kita UMKM Kemudian Tidak Pernah Memanfaatkan Potensi Potensi Yang Ada Di Kita Untuk Kemudian Menjadi Daya Ungkit Misal Masih Liwet Misal Atau Kopi Saya masih ingat Sekitar 3 tahun 4 tahun Yang lewat Saya bikin Festival Kopi Di Cianjur Yang Waktu Itu Cafe Kopi Itu Hanya Beberapa Biji Misal Pas Bikin Festival Itu Saya masih ingat Saya undang Satu Sutradara Dokumenter Yang melacak Dijak Kopi Dari Aceh Sampai Papua Ada Temuan-temuan Yang menarik Misalnya Dari Dijak Kopi Itu Ada 7 titik Fokus Utama Kopi Nusantara Peradabannya Ketika Sampai Di Priangan Priangan Itu Bicaranya Mana Bicara Priangan Pada Benang Merah Tahun Tersebut Itu Cianjur Sebagai Bukota Priangan Tapi Kemudian Itu Tidak Muncul Bahwa Cianjur Dia Nyari Ke Cianjur Dan Pertanya Ke Banyak Pihak Mau Budayawan Mau Siapa Kopinya Masih Kopi Sasetan Tidak Pernah Minum Kopi Cianjur Nuku Masih Kopi Cianjur Nah Ketika Sampai Cianjur Dia Heran Saya Hilang Benang Merah Kenapa Di Priangan Tiba-tiba Jejaknya Itu Di Bukota Priangan Pada Masih Itu Jejak Hilang Malah Ketemunya Munculnya Di Bandung Kabupaten Kenapa Tidak Di Cianjur Itu Pertanyaan Belum Terjawab Sama Ketika Bicara Di Gayo Misalnya Kopi Itu Kemudian Turun Ke Budaya Ada Tarian Mengikuti Ada Tembang Ada Nyanyinya Ada Budaya Ngopi Di Sana Ketika Di Cianjur Kita Tidak Ketemu Budaya Ngopi Jangankan Sampai Keturun Ini Terus Kemudian Pencarian Saya Sampai Kemudian Saya Bertanya Kebanyak Tokoh Mama Os Bunyi Tidak Misalnya Di Rajah Kita Di Teman Mama Ma Os Itu Bunyi Tidak Misalnya Tentang Satu Saja Baik Tentang Bicara Tentang Kopi Dan Keindahan Kopi Pada Masa Lalu Gak Ketemu Juga Jadi Ada Hal Menarik Terus Bunyi Di Bukunya Multatuli Misalnya Yang Tentang Tanam Paksa Tanam Paksa Priangan Prianger Stelsel Itu Di kita Ternyata Nah Itu Sebagai Daya Ungkit Untuk Menjadikan Kopi Kita Lagi Sebagai Fokus Produk Unggulan Nah Hal Seperti Itu Memang Memang Perlu Ada Kaitan Tidak Bisa Berdiri Sendiri Sendiri Gitu Kaitan Antara Persoalan Budaya Seni Produk Dan Kemudian Hal Tapi Menarik Memang Ngebahas Ngebahas Kopi Ini Tapi Kita Bicaranya Sesi Sesi Lain Sesi Lain Sesi Nanti Undang Lagi Kita Bicara Kopi Nanti Tapi Tetap Kita Pada Tema Awal Yaitu Bagaimana Biar Ekonomi Tetap Berjalan Seperti Biasa Kita Tadi Bicara Soal UMKM Mungkin Kita Hal Yang Paling Mendasar Pertanyaan Sederhana Bagaimana Tips Biar UMKM Ini Tetap Bertahan Masa Sekarang Kalau Saya Tadi Bilangnya Nyebutin Masa Hibernasi Masa Sekarang Kita Perkaya Diri Dengan Ilmu Kalau Saya Berpandangan Semudian Perlu Menyikapi Dan Memetakan UMKM Harus Mau Sedikit Mencari Data Perkiranya Masa Depan Itu Bagaimana Masalahnya Orang Kita Budaya Bacanya Minim Ya Makanya Perlu Komunitas Komunitas Asosiasi Asosiasi Bisa Kemudian Menjadi Jembatan Yang Lebih Memudahkan Daripada Baca Ambil Kata Kunci Kata Kuncinya Saja Jadi Itu Yang Penting Misalnya Masa Depan Itu Pembayaran Udah Digital MKM Harus Bisa Dan Mau Dan Kemudian Pemerintah Juga Bisa Menjadi Jembatan Untuk Memfasilitasi Hal Tersebut Misalnya Di beberapa Daerah Kemarin Saya Ke Banyuwangi Banyuwangi Itu Menarik Ojek Ojek Biasa Misalnya Tunggung Beca Segala Macem Itu Bayarnya Udah Pake Handphone Aja Jadi Menarik Memang Bisa Kemudian Kemarin Misalnya Ada Berapa Masjid Pas Infak Sudah Ada Barcode Mereka Bayar Langsung Masuk Rekening Kan Transparansi Lebih Kelihatan Menarik Mau Karena Perilaku Konsumen Akan Begitu Di Masa Depan Kita Harus Berubah Metode Pembayaran Pak Saya Mau Bayar Misalnya Konsumen Pak Uang Cash Saya Bawa Uang Cash Bisa Pak Digital Kalau MKM Jawab Gak Bisa Kan Hilang Pelanggan Satu Sementara Perilakunya Hari Kedepan Itu Kan Begitu Jadi Kita Bisa Belajar Perilaku Konsumen Itu Yang Pertama Terus Yang Kedua Mau Tidak Mau Kita Kemudian Juga Harus Bisa Belajar Dalam Persoalan Teknologi Paling Tidak Paham Terutama Misalnya Digital Marketing Sederhana Terus Kemudian Website Bagaimana Kemudian Pengelolaan Website Dan Segala Macem Atau Paling Tidak Bagaimana Kemudian Analisa Data Banyak Tidak Pencarian Produk Kita Di Internet Itu Mau Harus Belajar Atau Ketika Kita Merasa Lemah Di Persoalan Yang Kedua Polanya Kemudian Harus Cara Ketiganya Harus Melkolaborasi Karena Mau Mk Harus Maksain Kolaborasi Juga Kalau Misalnya Gak Bisa Banyak Sekarang Anak Muda Yang Secara Pendidikan Terliterasi Dengan Baik Dalam Persoalan Digital Bagaimana Memanfaatin Hal-hal Tersebut Mereka Jago Dan Fasih Dalam Pemanfaatan Teknologi Nah Ini Juga Bisa Dajak Terlibat Karena Boleh Dibilang Gap Kita Sekarang Ada 5 Generasi Yang Berbeda Hari Ini Mungkin Mkm Kita Di Generasi Baby Boomer Atau Generasi Y Gitu Yang Udah Tua Tua Yang Gak Paham Dan Melek Teknologi Mau Tidak Mau Mereka Bagaimana Menghadapi Kondisi Ini Misalnya Ngajak Generasi Z Generasi Millenial Untuk Menjalankan Bisnis Bareng Misalnya Skema Bisa Diatur Segala Macem Hal Itu Kan Perlu Disikapi Juga Kedepannya Itu Kalau Saya Ngelihatnya Di Masa Depan Si Banyak Daging Semua Sebenarnya Banyak Pertanyaannya Cuman Waktu Sudah Membatasi Mungkin Terakhir Closing Statement Dari Akang Kang Mario Sebagai Sosio Pernah Yang Punten Saya Sebut Lagi Menerima Penghargaan Ini Juga Motivasi Mungkin Ngasih Motivasi Ke Teman Teman Biar Teman Teman Tidak Kaku Tidak Kaku Dalam Berusaha Berbicara Digitalisasi Sekarang Dipaksa Dengan Jalan Covid Misalkan Ya Harus Seperti Apa Kalau Kalau Saya Melihatnya Perlu Tadi Dalam Kaitannya Dengan Covid Kemudian Kaitannya Dengan Masa Depan Yang Pertama Sih Ya Harus Adaptasi Keras Terutama Kaitannya Dengan Revolusi Industri 4.0 Anggaplah Ini Kita Lagi Dipaksa Belajar Tentang Revolusi Industri 4.0 Depan Secara Ini Ya Maksudnya Hal-hal Seperti Ini Kan Tidak Terbayang Kan Dulu Misalnya Harus Berbicara Seperti Ini Kan Jadi Kita Dipaksa Tapi Ini Menjadi Kebiasaan Kebiasaan Nantinya Kedepannya Ketika Kita Tidak Bisa Ketemu Kan Jadi Itu Satu Terus Kemudian Yang Keduanya Revolusi Industri 4.0 Ini Juga Yang Disikapi UMKM Dan Kemudian Mungkin Bukan Hanya UMKM Aja Sebenarnya Mungkin Juga Banyak Pihak Terutama Juga Pekerja Yang Kemudian Hari Ini Juga Mungkin Menganggur Dan Segala Macem Kalau Katanya Surveinya McKinsey Bilang PR Terbesar Di Masa Depan Itu Bukan Persoalan Pengangguran Tapi Peralihan Fungsi Tenaga Kerja Makanya Mau Saya Bilangnya Masanya Covid Sekarang Kita Harus Up Skill Yang Dibutuhin Kira-kira Di Masa Depan Itu Seperti Apa Nah Itu Sih Kang Kalau Saya Mau Sekarang Masa Hebernasi Belajar Banyak Tentang Hal Tersebut Ketika Kita Sudah Beres Covid Dan Pandemi Kita Dihadapkan Dengan Revolusi Industri 4.0 Yang Sebenarnya Benar-benar Sadis Kali Pertarungannya Kita Udah Siap Tapi Usaha Juga Perlu Protokol Kesehatan Diterapkan Ya Itu Penting Penting Salah Satunya Yang 3M Itu Menjaga Jarat Mencuci Tangan Sama Memakai Masker Terima kasih Kang Mario Sudah Datang Di Podcast Janu Refresh Mudah-mudahan Banyak Manfaat Buat Teman-teman UMKM Khususnya Dan Umumnya Buat Masyarakat Buas Yang Memang Terdampak Seperti Tadi Yang Kang Mario Bilang Ini Adalah Replika Kecil Dari Menuju Peradaban PowerPoint Oh Jadi Jadi Kita Dipaksa Untuk Berubah Terima kasih Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai